Halo, apa kabar sahabat sekalian? Dimana pun berada, hari ini saya akan bahas tentang fenomena yang terjadi ya, yaitu tentang Dilan dan Valentine. Apa sih hubungannya? Karena ternyata di bioskop-bioskop Dilan full. Semua layarnya Dilan, 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 Dilan. Dan kemarin saya baru pulang dari satu tempat, satu acara ke rumah. Saya lihat ternyata motor-motor anak SMA sekarang pun berubah. Seperti motor jadul zaman Dilan, yang CB itu tuh motornya udah kenal potnya yang berebet-berebetan kayak gitu. Anaknya juga sama, pakai jas-jas seperti Dilan, jas biru. Jas biru agak keputih-putihan gitu. Pokoknya jas, ya jaket gitu ya, jaket-jaket jean gitu. Terus apalagi, anak mudanya mirip-miripin Dilan gitu ya. Nah yang lebih parah adalah, ada adegan di Dilan tuh yang dimana? Di bioskop, pegangan tangan. Nah, boncengan. Nah, ternyata akhirnya banyak anak-anak muda yang ngikutin kayak gitu. Apalagi momentum Valentine. Mereka mikir ini adalah jadi sebuah kebolehan. Halo, teman-teman yang suka nonton Dilan. Coba dicek ulang lagi, baca tuh novelnya. Tau nggak di ujungnya Dilan tuh apa? Akhirnya, Milya sama Dilan tuh nggak jadian. Dia tuh nggak nikah. Milya nikah sama yang lain. Dilan akhirnya harus pergi kerja di Jogja dan seperti apanya. Aduh. Terus ngapain tuh? Setahun, dua tahun pacaran. Begitu romantisnya. Ujung-ujungnya nggak kepernikahan. Ya nggak? Tapi kan kan so sweet. Kapan lagi kita tuh menikmati masa muda, masa remaja. Iya. Parahnya adalah berapa banyak yang akhirnya mohon maaf. Tangannya sudah disentuh. Bibirnya sudah tidak virgin lagi. Tubuhnya juga sudah... Dan yang lebih parah lagi, kehormatan dirinya diberikan untuk yang nggak halal bagi dirinya. Terus, kalau udah hamil baru deh. Ternyata dia kabur, Kang. Ternyata dia selingkuh, Kang. Ternyata dia tuh nggak mau tanggung jawab, Kang. Baru nyalahin. Baru mikir. Baru sadar. Yaitulah penyesalan di akhir. So, teman-teman semua, dimanapun ada berata, wahai anak-anak remaja. Ya, hati-hati dengan tontonan kita. Kalau kita memang nonton, nonton seperti itu. Ambil yang baiknya, buang yang jeleknya. Apa sih yang baiknya didilang? Tauran. Pacaran. Tapi Kang indah banget. Ya indah, tapi lihat konsekuensinya. Makanya jangan jatuh cinta, tapi bangun cinta. Kalau jatuh cinta yang kayak gitu. Keren. Ada yang ngingetin. Ada yang nyemangatin. Ya, kemana-mana ada yang boncengin. Ujung-ujungnya, sebenarnya kamu sedang jagain jodoh orang lain. Kasian kan? Ujung-ujungnya nikahnya sama Mas Herdi. Ternyata Miliya bukan sama ini gitu. Dan Miliya pun akhirnya merasa bahwa, aku tuh sebenarnya dari dulu masih punya perasaan sama Dilan. Aduh, berarti Mas Herdi jadi orang seperti apanya dong? Nikahnya sama dia, tapi hatinya sama orang lain. Ini gimana? Ya, makanya teman-teman semua, daripada komplikatin, udah deh. Di buku saya, Jangan Jatuh Cinta, Tapi Bangun Cinta, saya bilang, udah deh, jangan pacaran. Lebih baik fokuskan. Masih SMA, masih kuliah, masih kerja pantas kendiri, sungguh-sungguh untuk bisa menjadi yang terbaik. Kejar cita-citamu, raih impian-impianmu. Sampai ketika kamu sudah siap nikah, ketuk pintu calon mertua. Kalau Anda wanita, memberikan kesiapanmu untuk memberikan cintamu, perhatianmu, ekspresimu, hanya untuk yang halal bagi dirimu. Saya Stephen Holley, Jangan Jatuh Cinta, Tapi Bangun Cinta. Sampai jumpa di video selanjutnya.